Di jalan sering lihat Baliho, Baliho partai tulisannya gini, kalau partai kami menang BPJS gratis, najis, goblok, ngayal, kalau partai kami menang maka BPJSnya akan gratis, begitulah sepenggal kalimat yang ada di poster itu. Tapi siapa sangka, kalimat yang mungkin dengan bermaksud baik ternyata mendapat kecamaan yang sangat luar biasa. Seorang pemuda menilai bahwa partai ini sangat najis, partai ini sangat goblok. Namun di sisi lain, kita menemukan cuplikan video yang datangnya dari tokoh-tokoh politik yang ikut menghujat partai tersebut. Pemirsa pasti tahu apa nama partai ini. Ya, Partai Solidaritas Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PSI. Beberapa hari belakangan, informasi ini viral di media sosial ketika ada seorang pemuda yang mengecam keras tentang tulisan yang ada di sepanduk itu. Kalau kami menang, maka BPJSnya akan gratis. Kecaman-kecaman ini pun direspon oleh elit partai PSI, yakni Sis Grace Natalia. Saya tahu bahwa ada hal-hal yang mungkin sangat privasi ketika orang lain ikut mencampur adukan urusan politik dalam partai tertentu. Tetapi bagaimanapun, negara ini adalah negara demokrasi. Semua orang berhak untuk bersuara. Semua orang berhak untuk mengkritik sesuatu yang mereka temukan. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini yang akan saya sajikan kehadapan pemirsa sekalian. Apakah benar, jika partai PSI menang di pemilu 2024, maka BPJS itu akan gratis? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih juga, karena kemarin waktu di Pilwakot Solo, itu partai, termasuk partai pertama yang mendukung saya justru PSI. Nah itu ada Mas Yoga itu yang paling pertama mendukung saya, menggerakkan relawan dan lain-lain. Walaupun beliau di Solo kursinya cuma satu, tapi semangatnya luar biasa sekali. Ini yang semangat-semangat anak muda seperti ini yang harus ditularkan. Dan itu, sekali lagi kita tidak ingin anak-anak muda apatis, kita tidak ingin anak-anak muda antipolitik, karena biar bagaimanapun, ya masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Mas Budiman? Karena nyebut partai kami tadi, PDI Perjuangan. Oh, enggak jadi dipecat ya Mas? Sindiran yang begitu pedas. PDI Perjuangan itu kayak Real Madrid, bro. Banyak bintangnya. Ya, jadi wajar lah ya. Kebetulan kami berasal dari kandang yang sama, tapi saya tidak merasa ada di rumah yang berbeda dengan PSI. Pertama, warnanya sama, merah. Kedua, pengurusnya banyak teman-teman lama saya berdiskusi maupun nongkrong. Jadi saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain. Sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri. Ya, gitu ya. Mas gimana? Luar biasa. Ya, mampir di rumah teman. Mampir di rumah teman, ya. Yang sama-sama nyaman. Ya, ya. Mampir. Mas Jumran. Main. Bu Diman, kalau butuh KTA kita punya pelayanan cepat di belakang, ya. Oke. Saya bingung melihat salah satu partai yang katanya partai anak muda. Tetapi yang muncul, ya, orang setengah tua. Ada om-om yang pernah dikebukin. Ada mbak-mbak yang sudah menganggap dirinya jagoan politik nomor satu. Tapi tiap hari kerjanya bukan membangun partainya. Bukan melakukan pelatihan-pelatihan kepada kader-kadernya. Bukan turun ke lapangan untuk memeriksa apakah partainya memang hadir di tengah-tengah masyarakat atau tidak. Sibuk membuat isu, sibuk menyerang orang lain, sibuk bermain sinetron, gitu ya. Partai ini dikelola kayak perusahaan. Jadi, biasanya partai PSI dikelola seperti perusahaan. Yang ini dikelola oleh para pemegang saham. Jadi, ketua, sekretaris, bahkan pengurus-pengurus, partai di bawah, itu semua keputusannya bisa dianulir serta-merta oleh pemegang sahamnya, kakak-kakak Dewan Pembina. Nah, jadi tidak ada itu demokrasi internal. Makanya, ketuanya Gonta Ganti, sekretarisnya Gonta Ganti, kalau di partai lain, itu mah sudah berluhara, gitu. Jadi, tidak ada yang namanya Kongres, tidak ada yang namanya Munas. Semuanya diputuskan oleh kakak-kakak Dewan Pembina ini. Yang mengelola partai seperti perusahaan. Keputusan apapun di bawah, itu tidak ada artinya. Semua terserah kakak-kakak Pembina, ya. Jadi, yang lain itu cuma alat mereka. Itu sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Mereka mengejek orang dengan istilah partai sombong, ya. Tugas partai. Tapi, partai yang dikelola kayak perusahaan. Gimana tuh? Malu-maluin. Jadi, anak-anak muda di situ dibohongin. Mereka itu hanya diperlakukan seperti kakitangan. Kasian deh. Yuk, udah. Jadi partai itu yang serius. Ayo, turun ke bawah. Untuk mendengar jeritangis rakyat. Jangan cuma bikin slogan-slogan program yang omong kosong. Susah bisa dilaksanakan. Terus sibuk nyerang orang. Sibuk bikin drama. Come on. Grow up. Kakak-kakak dewan pembina. Atur tuh partainmu. Supaya jadi partai demokratis. Oke? Jangan kayak CV atau PT gitu loh. Oke? Di jalan sering lihat baliho. Baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Najis. Goblok. Goblok. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu. Pelayanannya anjing. Kayak tai. Pernah nggak lo kurma sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Mana suratnya bawa nggak, Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Fotokopi dulu, Pak. Sebelah situ tuh tunggunya. Nanti dipanggil. Buset. Sakit. Lagi sakit nih. Lagi sakit. Iya. Dibentak-bentak molo. Badar sembuh mental anjok. Iya kan? Pikiran kita aja di kemana-mana kalau digituin. Kayak kan nyenyir kayak. Kenapa gue miskin ya? Kenapa gue nggak bisa ke silam ya? Kan gitu jadinya. Gue rasa itu suster-suster yang di rumah sakit umum tuh kayaknya ketuker deh sama sipir yang dipenjara buat orang korupsi kayaknya. Harusnya tuh mereka bukan kerja di rumah sakit, tapi kerja di penjara orang korupsi gitu loh. Kayak, Bapak korupsi apa? Bapak minta penjara kayak gimana? Minta yang AC. Nggak bisa, Pak. Bapak kan koruptor. Gitu cocok. Justru yang di penjara orang korupsi pindah ke rumah sakit. Bapak kebutuhan apa bisa kita bantu? Loh, loh, loh. Nggak bahaya, Pak. Makanya jangan ngayal gitu loh. BPJS gratis. Lihat nih. Oh, yang arti. Ada uang, ada barang, ada mutu. Iya kan? BPJS gratis. Nggak mau gue BPJS gratis. Kalau udah BPJS black card, mau gue malah. Justru gue cari BPJS black card. BPJS black card. Bikin BPJS black card. Biar duitnya tambah banyak. Bikin sistem yang bener. Biar bisa datang online. Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri, sakit. Nggak nunggu dari jam 5 pagi. Masa orang sakit? Nunggu dari jam 5 pagi nih. Biasanya milen tank bayi lah. Ada yang hamil lah. Ada yang kusir roda dari jam 5 pagi. Ketemu dokter biasanya jam 1. Jam 12. Dimana? Dimana? Dimana ininya? Helmnya dimana? Helmnya dimana? Rumahnya dimana? Lihopartai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Duh. Mas Rere. Makasih banget loh mas. Kita belum kenal ya mas. Salah kenal saya Gris Natali mas. Saya setuju banget dengan ceritanya mas Rere Barusan. Memang pelayan BPJS kita tuh masih kurang banget. Suster-suster yang biasanya jutek-jutek. Saya dukung mas. Ini mungkin bisa ikut program pertukaran pelayan masyarakat ya mas ya. Yang jutek-jutek susternya kita tuker aja ke lapas-lapas. Napi koruptor di sana. Nah, tapi yang ingin kami perjuangkan sebenarnya mas adalah melalui BPJS gratis adalah akses untuk semua warga negara. Karena pelayanan kesehatan dasar itu seharusnya menjadi hak semua warga negara. Dari mereka yang sanggup membayar 35 ribu. Termasuk juga yang tidak sanggup membayar 35 ribu rupiah. Jadi ada kesamaan akses. Dan ini mungkin banget kok karena anggaran untuk BPJS operasionalnya itu tercatat sekitar 130 triliun. Masa untuk kesehatan masyarakat 130T kita nggak bisa. Sementara untuk subsidi kendaraan bermotor aja habis 500T. Padahal itu dibuang aja ke udara, malah jadi polisi. Nah, ngomong-ngomong soal akses nih mas, saya punya cerita nih mas, cerita pribadi. Tahun 2008, ayah saya meninggal karena kanker paru-paru. Beliau bertahan sekitar 1 tahun karena berusaha mengobati. Ketika diponis pertama kali, dokter itu bilang begini. Bapak, Ibu pengobatan kanker paru-paru itu mahal. Bapak, Ibu boleh jual semua aset, mobil jual, rumah jual, tapi belum tentu sembuh loh Bapak, Ibu. Wah, kita akhirnya putuskan untuk jual rumah karena nggak mungkin dong kita nggak ngobatin Bapak sendiri. Kita ingin siapa tahu Bapak bisa sembuh. Jadi dijual sebagian uang atau setengah-setengah kita siapkan untuk pengobatan Bapak. Ternyata bener kata dokter, uangnya habis, Bapaknya nggak sembuh, lalu sampai beralih ke pengobatan alternatif pakai herbal-herbal. Dan akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia pun karena mahalnya pengobatan, masih meninggalkan hutang sekitar seratusan juta rupiah. Waktu itu saya masih jadi wartawan di TV One dan saya ingat saya mencicil hutang itu selama kurang lebih 3 tahun. Dipotong dari gaji saya 3 juta per bulan. Nah, ini cerita yang saya harap orang-orang lain nggak usah mengalami bagaimana kita dilematis antara mau mengobatin orang yang kita sayang, tapi kehilangan seluruh harta. Dan kurangnya udah tentu sembuh juga, makanya pentingnya akses kesehatan itu, Mas Tere. Tadi pakai waktu Sis Grace bacain rekomendasi, PSI nggak apa-apa dong akan mendukung pemimpin muda, PSI partainya anak muda, atau orang yang berjiwa muda, wajar kalau mendukung anak muda juga. Lima pentolan kader PSI mengundurkan diri menjelang pemilu 2024. Ada banyak alasan mulai dari tidak sejalan dengan partai, mencoba profesi baru, sampai mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Diawali dengan Samara Amani, yang menyatakan mengundurkan diri dari PSI sejak April 2022. Langkah yang diambil Samara tentu mengejutkan publik, apalagi tidak ada masalah antara Samara dengan PSI. Samara Amani memutuskan keluar dari PSI dengan alasan, ingin perjalanan baru di luar partai politik. Kemudian pada Juni 2022, nama Suni Tanuwijaya ikut mengundurkan diri dari PSI. Mantan stof Basuki Caya Purnama itu sempat menjabat sebagai sekretaris Dewan Pembina PSI. Suni tinggalkan PSI karena sudah tidak sejalan dengan pandangan politik partai berlambang mawar itu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menjelaskan, keluarnya Suni dari PSI karena memilih mendukung Anies Baswedan. Kemudian nama mantan Wakil Menteri AKR BPN, Surya Chandra. Per Oktober 2022, Surya memutuskan keluar dari PSI, dan siap mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Meski begitu, Surya belum tahu akan masuk ke partai mana. Hanya saja Surya mengaku sudah banyak mendapat tawaran dari sejumlah partai untuk bergabung. Nama Mekosianipar juga menghebohkan. Ex-ketua DPW PSI DKI Jakarta itu mengundurkan diri per 5 Desember 2022. Menurutnya, kini nilai-nilai di PSI sudah berubah dan tidak sesuai dengan visi misi saat PSI pertama kali berdiri. Mekosianipar mengatakan ada permasalahan di internal partai. Namun, permasalahan itu tidak kunjung selesai. Sehingga akan sulit meyakinkan politisi muda untuk bergabung. Terakhir, Rian Ernus juga ikut keluar dari PSI. Keputusan ini diambil setelah partai yang diketuai giring Janesia itu mengambil nomor urut pemilih di KPK pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam sebuah video, Rian mengatakan, meski tidak secara tersirat, keputusannya keluar demi langkah politiknya ke depan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanair, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh netizen tadi menggambarkan tentang keadaan Partai Solidaritas Indonesia saat ini. Memang, PSI harus mengakui bahwa ada tulisan yang menerangkan bahwa kalau PSI menang, maka BPJS itu akan gratis. Tetapi, fakta yang bisa kita alami, yang bisa kita rasakan ketika kita berkunjung ke rumah sakit, itu pelayanannya bagi saya sangat tidak baik, alias sangat buruk. Seringkali ketika saya berkunjung ke rumah sakit, terkadang pasien yang sedang sakit harus ngantri berjam-jam. Dan apalagi di unit gawat darurat, terlalu ribet urusannya. Padahal, pasien yang kita antar itu sudah sekarat. Ya, semoga saja. Perjuangan dari seorang Grace Natalia bersama rekan-rekannya bisa membuahkan hasil, sehingga akses BPJS itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Saya ketahui bahwa niat dari sis Grace Natalia bersama teman-temannya ini adalah sebuah niat yang sangat mulia dan patut kita memberikan apresiasi. Namun, apa yang disampaikan oleh seorang pemuda tadi, ketika dia mengatakan bahwa goblok, najis, dan lain sebagainya, itu juga adalah fakta yang bisa kita rasakan ketika kita berkunjung ke rumah sakit. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Kemarin, saya sempat katakan bahwa politik itu sangat dinamis. Tadi kita bisa menyaksikan kembali, di mana seorang Deddy Sitorus, kader partai dari PDI Perjuangan, menilai tentang elit-elit partai atau kader-kader partai yang ada di PSI. Partai Solidaritas Indonesia itu identik dengan orang-orang muda. Tetapi fakta yang bisa kita lihat saat ini bahwa ada orang-orang tua yang ada di sana. Namun, seorang Yeni Wahid membantah bahwa PSI tidak dikhususkan untuk orang-orang muda, tetapi juga bisa untuk orang-orang tua yang masih berjiwa muda. Saya berharap, semoga saja partai PSI ke depannya semakin solik untuk membangun negeri ini. Tetap kritis, Karena rakyat ketahui bahwa PSI adalah salah satu partai politik yang getol dalam menyuarakan kebenaran. Yang getol dalam membela hak-hak asasi manusia di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang getol mendukung kinerja atau program kerja dari pemerintah. Semoga ke depan partai PSI tetap solik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Menjelang pemilu biasanya banyak sekali isu-isu yang beredar di masyarakat. Banyak sekali isu-isu yang bisa kita temukan di sosial media. Oleh karena itu, Saya mau mengajak kepada pemirsa sekalian, Tetaplah kita waspada dan selalu berhati-hati. Tetaplah kritis dengan menggunakan akal sehat kita. Jangan pernah kita terprovokasi, Jangan pernah kita lalai dalam pergaulan khususnya di dunia politik. Karena sekali kita jatuh, selamanya akan tetap jatuh. Dan apalagi rekam jejak kita akan dibongkar terus dari hari ke hari. Kita ketahui bahwa seorang Anis Rasid Baswedan, Seorang Prabowo Subianto, dan seorang Ganjar Pranowo, Adalah putra-putra terbaik di negara ini. Mereka sudah dipercayakan oleh masyarakat, Dipercayakan oleh partai politik, Untuk menjadi calon presiden di bangsa ini. Tugas yang harus kita lalui, Yang harus kita tanggung jawabkan adalah, Bagaimana caranya, Kita mempelajari rekam jejak mereka di masa lalu. Itu yang perlu kita telusuri. Anis Rasid Baswedan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Prabowo Subianto pun demikian, Dan Ganjar Pranowo pun sama. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia, Kita harus patut untuk mencerna, Patut untuk mempelajari segala rekam jejak, Dari semua calon pemimpin yang ada di bangsa ini. Khususnya mereka-mereka yang akan berlagah, Di pemilu 2024 nanti. Salam hormat, Salam NKRI. Mari, tetaplah kita kawal, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Sampai di akhir masa jabatannya. Saya Sainai, Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saatnya kita yang rakyat Jelata harus berani untuk bersuara. Terima kasih. Terima kasih.